Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udzubillah min syurur anfusina wa si'ati amalina May ahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahajalah Asyadu ala ilahilallah wa hadahulah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amabat Keluarga Fatah TV dimanapun anda berada Kembali saya hadir ke tengah ruang siranda Untuk bersama-sama menata kembali rumah tangga kita Agar rumah tangga kita betul-betul Menjadi bayti janati Rumahku adalah surgaku Sebelum anda menikah Atau kalaupun anda telah menikah Tidak ada salahnya Untuk anda duduk sesaat termenung Bertanya kembali Untuk apa kita menikah Jangan-jangan Kita itu menikah hanya karena Tuntutan tren Hanya karena merasa sudah tua Hanya karena merasa Menuruti hawa nafsu saja Atau mungkin Karena didesak-desak oleh orang tua Agar kita segera menikah dan Menghadirkan cucu untuk orang tua kita Rasulullah s.a.w. bersabda Zalatun haqkun alallah haunuhum Ada tiga kolongan manusia Yang pasti Allah akan menolong mereka Satu dari ketiga kolongan tersebut Adalah Orang yang menikah Karena dia Merasa sadar terancam Bahwa dia dalam bahaya Bisa jadi terjumus dalam dosa Ma'asat atau perzinaan Agar dia Selamat dari perzinaan Punya benteng Yang membentengi dia dari Perbuatan nista Maka dia menikah Karena niat dia adalah luhur Allah berjanji Allah pasti Tolong mereka Seperti apa pertolongan Allah? Mungkin anda akan bertanya Seperti apa Wujud konkretnya Allah itu akan menolong saya Allah gambarkan dalam Al-Quran Kalau mereka Anak-anak muda yang menikah itu Di saat mereka menikah Mereka dalam kondisi miskin Dalam kondisi kekurangan Allah akan berikan kecukupan mereka Dari kemurahannya Allah akan mudahkan Allah akan bukakan pintu Kecukupan untuk mereka Dan secara de facto Bukti telah banyak Orang-orang yang semula Ketika mereka bujang Alih-alih mereka mendapatkan kecukupan Mereka selalu merasa kekurangan Tetapi subhanallah Setelah mereka menikah Allah berikan kemudahan Allah lancarkan rejekinya Banyak anak-anak muda yang berkata Untuk biaya hidup sendiri Saja susah Bagaimana harus menafkahi istri Inilah sebuah slogan Inilah sebuah Ucapan yang tidak tepat Tidak mencerminkan akan iman Apakah Anda Menjamin rejeki istri Anda Apakah rejeki Anda itu Diambil terenggot oleh istri Anda Tidak Istri Anda Allah ciptakan Terlahir ke dunia ini Dengan membawa jatah rejikinya Anda pun terlahir ke dunia Dengan membawa jatah rejiki Tidak saling mengambil Tidak saling mengurangi Namun Ketika Anda menyatukan tekat Dengan seorang wanita Menyatukan tekat dengan seorang pria Untuk menjalin satu ikatan suci Yaitu pernikahan Sucinya niat Anda Yang menikah dalam rangka Membentengi diri Dari perbuatan maksiat Diapresiasi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebuah janji Kalau mereka miskin Akan Allah berikan kecukupan kepada mereka Karena pada kesempatan ini Saya mengajak Anda untuk kembali Memetakan Menjawab pertanyaan yang sangat prinsipal Sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga Setiap muslim Untuk apa kita menikah Para ahli fikir Para ulama Telah menjelaskan bahwa Pernikahan itu Memiliki visi tujuan yang sangat mulia Dan banyak bukan hanya satu Yang terbesar adalah Menjalankan perintah Allah Menjalankan syariah Allah Menjalankan kepatuhan kepada Allah Karena Allah menciptakan dunia ini Bukan untuk dipandangi Bukan untuk kemudian Disiasiakan dunia ini Allah percayakan kepada Anda Allah ciptakan semua Yang ada di dunia ini Untuk apa Untuk Anda makmurkan Untuk Anda nikmati Untuk Anda manfaatkan Agar apa Agar Anda bisa menjalankan perintah Menegakkan ibadah kepada Allah Agar Anda memiliki anak keturunan Yang mereka semua nanti akan menegakkan Ketaatan kepada Allah Memakmurkan Mengisi dunia ini dengan apa Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang memerintahkan Anda menikah Fankihu Ma to'abalakum minan nisa Matna wa tulat wa rubah Nikailah oleh kalian Wanita-wanita yang kalian suka Yang kalian senangi Dua Tiga Atau empat Atau kalau kalian tidak mampu Kalau kalian khawatir Tidak mampu berbuat adil Maka Maka nikailah satu orang wanita Rasulullah s.a.w Suatu hari Tersentak dengan sikap Sebagian sahabat yang salah persepsi Tentang ibadah Mereka mengira bahwa Ibadah itu Kontraproduktif bertentangan Dengan pernikahan Kenapa Pernikahan itu adalah Melampiaskan nafsu Bersenang-senang Sedangkan ibadah itu Konsentrasi Bermunajat kepada Allah Subhanallah Sehingga mereka Apa yang mereka lakukan Mereka berikiran untuk Tidak menikah Karena mereka menganggap Dengan menikah itu Menjadikan kita jauh dari ibadah Padahal faktanya tidak demikian Justru dengan menikah Kita semakin dekat dengan ibadah Karena ibadah itu Bukan hanya sholat Bukan hanya puasa Tetapi Menikah pun Itu adalah bentuk dari ibadah Rasulullah s.a.w Bersabda Wafi budi ahadikum Sadaqah Dan ketika kalian Melampiaskan nafsu Biraih dengan Menggauli istrimu Maka kamu akan Mendapatkan Pahala sedekah Para sahabat iran Dan bertanya Ya Rasulullah Ayat Ya Rasulullah Apakah kita Melampiaskan Syahwat Nafsu kita Kemudian kita Mendapatkan pahala Ini satu yang menakjubkan Satu yang aneh Nabi Memberikan Satu gambar Allah menciptakan Kalian sebagai manusia Yang normal Lelaki ataupun wanita Diciptakan dalam kondisi Punya nafsu Coba pikirkan Kalau dia Lampiaskan nafsunya Di tempat Atau dengan cara Yang haram Bukankah Dia dapat dosa Demikian pula Kalau dia Melampiaskan Nafsu itu Dengan cara Yang halal Kenapa Dapat pahala Melampiaskan Nafsu Dengan cara Yang halal Itu adalah Bentuk dari Pengakuan Bahwa anda Manusia Anda punya Hajat Punya kebutuhan Dengan anda Melampiaskan Nafsu Itu anda Mengakui bahwa Anda hamba Dan bukan Tuhan Anda butuh Anda punya Hasrat Sehebat Anda Sehebat Apapun Anda Sekuat Apapun Anda Anda butuh Kepada Kehadiran Partner Itu Seorang wanita Yang lemah Yang akan Menyempurnakan Hidup Anda Yang akan Menjadikan Hidup Anda Berarti Yang menjadikan Hidup anda Bermakna Secerdas Apapun Sekuat Apapun Sepandai Apapun Sekaya Apapun Anda Hidup anda Akan menjadi Hampa Tidak ada Artinya Hidup anda Akan menjadi Gersang Tidak ada Rasanya Ketika Anda tidak Menikah Harta Anda Sia-sia Kecerasan Anda Sia-sia Kekuatan Anda Tidak ada Artinya Tetapi Dengan anda Menikah Anda Merasakan Dunia ini Terasa Indah Kekayaan Anda Memiliki Arti Ketampanan Anda Ada Artinya Keperkerasaan Anda Ada Rasanya Dengan Menikah Sehingga Itu Akan Semakin Mengantarkan Anda Bahwa Ternyata Anda Makhluk Yang Lemah Walaupun Anda Punya Anda Tidak Akan Bisa Merasakannya Anda Memiliki Tapi Anda Tidak Bisa Menikmatinya Kecuali Dengan hadirnya Partner Anda Yaitu Istri Anda Anda Tidak Akan Bisa Merasakan Betapa Bahagianya Seorang Suami Yang Memberi Nafkah Istrinya Memberikan Kecukupan Pada Istrinya Sampai Anda Menikah Dan Ketahuilah Salah Satu Surat Yang Istimewa Bahkan Dikatakan Sebagai Sepertiga Al-Quran Adalah Ayat Atau Surat Yang Menggambarkan Menceritakan Akan Fakta Ini Kul Huallahu Ahad Katakan Muhammad Bahwa Allah itu Maha Esa Lam Yalid Wal Nurad Allah Tidak Pernah Beranak Dan Allah Tidak Pernah Diperanakan Anda Menikah Agar Anda Bisa Menyadari Fakta Ini Siapapun Anda Anda Adalah Anak Manusia Lain Anak Wanita Lain Anak Lelaki Lain Dan Siapapun Anda Anda Memiliki Anak Dan Butuh Kepada Kehadiran Anak Dulu Anda Butuh Kepada Orang Tua Anda Tanpa Mereka Anda Binasa Tidak Mungkin Hadir Ke Dunia Ini Sehingga Jangan Pernah Mengaku Sebagai Tuhan Karena Pada Suatu Saat Anda Tidak Pernah Ada Di Dunia Ini Lam 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 Yakun Sye'an Mat Kuro Dalam Salat Lain Anda Pada Suatu Periode Lam Yakun Sye'an Mat Kuro Tidak Pernah Tersebut Tidak Pernah Ada Dan Setelah Anda Jangan Sombong Jangan Lupa Bahwa Anda Kemarin Tidak Ada Hadir Karena Hubungan Lelaki Dan Wanita Dan Kemudian Setelah Anda Dewasa Menginja Umur Secara Alami Secara Natural Jiwa Anda Bersuara Jiwa Anda Menjerit Untuk Apa? Butuh Kepada Kehadiran Seorang Anak Untuk Menjadikan Anda Merasa Sebagai Manusia Yang Sempurna Lelaki Yang Sempurna Wanita Yang Sempurna Apalah Artinya Laki-laki Ketika Dia Tidak Bisa Melahirkan Seorang Anak Apalah Artinya Seorang Wanita Ketika Dia Tidak Bisa Hamil Dan Menghadirkan Seorang Anak Semua Orang Menyadari Itu Sehingga Dengan Lahirnya Anak Dengan Proses Pernikahan Anda Betul-betul Akhirnya Sampai Pada Satu Titik Bahwa Anda Bukan Tuhan Tetapi Anda Adalah Hamba Allah Sehingga Ketika Anda Mengingat Orang Tua Anda Anda Akan Teringat Saya Terlahir Dari Lelaki Dan Wanita Berarti Saya Bukan Tuhan Dan Saatnya Nanti Anda Melahirkan Seorang Anak Berarti Anda Bukan Tuhan Karena Tuhan Sebagai Mana Anda Dalam Rumah Tangga Anda Bisa Jadi Bukan Satu-satunya Anak Tetapi Anda Punya Saudara Di Kampung Itu Anda Juga Bukan Satu-satunya Anak Banyak Teman Sejawat Anda Seumur Dengan Anda Sebaya Dengan Anda Yang Membuktikan Bahwa Anda Bukan Tuhan Karena Apapun Yang Anda Bisa Lakukan Bisa Dilakukan Oleh Teman-teman Anda Sehingga Pernikahan Ini Manfaat Terbesarnya Adalah Membuktikan Mengantarkan Anda Untuk Mengakui Bahwa Anda Hamba Bukanlah Tuhan Firaun La'anatullah Lepakan Hal ini Keberhasilan Kekayaan Kekuasaan Dia Menjadikan Dia Lupa Daratan Sehingga Dia Mengatakan Ana Rabbukum Al-A'la Aku Tuhan Kalian Yang Paling Perkasah Paling Berkuasa Disini Tetapi Subhanallah Dia Tidak Bisa Mengustad Allah Buktikan Kepada Firaun Bahwa Tuhan Itu Tidak Pernah Diperanakan Dan Tidak Tidak Pernah Beranak Firaun Lupa Sejarah Boleh Bisa Jadi Lupa Sejarah Bahwa Dia adalah Anak Dia terlahir Melalui Proses Perlahiran Tetapi Seperkas Apapun Sedik Daya Apapun Seorang Dia tidak Bisa Melawan Hati Nurhaninya Bahwa Dia rindu Untuk Bisa Menimang Seorang Anak Dia Seorang Manusia Biasa Seperti Apapun Sombongnya Hati Nurhaninya Akan Berkata Kehadiran Seorang Anak Yang Dia Cium Yang Dia Timang Yang Dia Goda Itu Adalah Salah Satu Kunci Kebahagiaan Hidup Dia Di dunia Maka Allah Jadikan Firaun Mandul Firaun Tidak Punya Anak Keterunan Sehingga Akhirnya Dia Tergoda Untuk Mengangkat Anak Maka Dia Ambil Nabi Musa Alayhi Salam Yang Oleh Orang Tuanya Telah Diletakkan Dalam Sebuah Peti Dan Kemudian Dihanyutkan Ke Sungai Nil Kemudian Diambil Oleh Firaun Secara Semunyi Semunyi Tanpa Dia Mengira Tidak Ada Yang Mengetahun Dia Rawat Dia Ingin Melampiaskan Sebagian Dari Mahlurinya Sebagai Manusia Biasa Menimang Anak Subhanallah Sehingga Kehadiran Pernikahan Itu Salah Satu Manfaatnya Untuk Membuktikan Bahwa Anda Manusia Bukan Tuhan Karena Tuhan Itu Lamyalid Walamyulah Karena Itu Ketika Anda Ingat Orang Tua Anda Ingatlah Bahwa Allah Lamyalid Walamyulah Ketika Anda Ingat Ketika Anak Anda Katakan Bahwa Allah Itu Tidak Penaliran Tidak Baharkan Ketika Anda Rindu Kepada Istri Anda Naluri Sebagai Seorang Laki-laki Atau Naluri Sebagai Seorang Ini Tak Ingin Disayangi Ingin Dilindungi Anda Rindu Kepada Pasan Anda Maka Itu Adalah Satu Petir Yang Menyambar Nalar Anda Agar Anda Sadar Bahwa Anda Bukanlah Tuhan Karena Allah Telah Menggeratkan Yang Namanya Tuhan Tuhan Allah Tidak Punya Partner Allah Tidak Punya Pesaing Allah Tidak Punya Pasangan Subhanallah Tidak Ada Yang Bisa Menyayangi Allah Subhanallah Manfaat Pernikahan Yang Kedua Selain Itu Adalah Sebuah Ibadah Pernikahan Adalah Mengantarkan Anda Untuk Mengakui Tentang Keesan Allah Sehingga Seperti Allah Gambarkan Di antara Tanda Keakuan Allah Adalah Allah Menciptakan Dari Diri Kalian Pasangan Pasangan Kalian Litas Agar Kalian Mendapatkan Kedamaian Ketika Kalian Kembali Kepada Istri Istri Kalian Atau Kepada Pasangan Kalian Di antara Tujuan Kita Menikah Tujuan Menikah Salah Satunya Adalah Anda Melangsungkan Menjadi Bagian Dari Tongkat Estafet Kepemimpinan Di Muka Bumi Allah Telah Menciptakan Manusia Sebagai Khalifah Dan Ingatlah Tadkala Rabb Berkata Kepada Para Malaikat Aku Akan Menciptakan Khalifah Pemimpin Di Muka Bumi Ini Dan Dalam Elain Allah Sudah Tegas Mengatakan Allah Menginginkan Memerintahkan Kalian Agar Memakmurkan Bumi Sehingga Terjadinya Proses Lahir Melahirkan Lahir Melahirkan Pernikahan Kemudian Terjadi Proses Kelahiran Itu adalah Bagian Dari Rencana Allah Itu Bagian Dari Perintah Allah Agar Dunia Ini Terus Makmur Dengan Ibadah Kepada Allah S.W.T. Andai Dunia Ini Tidak Dimakmurkan Tidak Diramaikan Dengan Ibadah Maka Dunia Ini Tidak Ada Artinya Dihadapan Allah Dunia Mal'un Mal'un Manfiha Kata Nabi Dunia Ini Terkutuk Jauh Dari Kasih Sayang Allah Jauh Dari Rahmat Allah S.W.T. Sebagaimana Penghuninya Semua Jauh Dari Kasih Allah Kecuali Segala Suatu Yang itu Adalah Dikir Kepada Allah Atau Hal Yang Mendukung Terlaksana Dikir Ibadah Kepada Allah S.W.T. Dan Pernikahan Itu Menjadi Salah Satu Ketentuan Alam Yang Telah Allah Tentukan Agar Di Dunia Terus Tercipta Terlahir Hamba Hamba Allah Yang Akan Mengikrarkan Beribadah Kepada Allah Menegakkan Dikir Kepada Allah S.W.T. Karena Itu Nabi Berpesan Kepada Umatnya Tazawwajul Wadud Dal Walud Fa Inni Mukathirun Bikumul Umama Yom Al-Qiyamah Nikailah Oleh kalian Wanita Wanita Yang Wadud Penyayang Walud Subur Kenapa? Karena Aku nanti Di hadapan Allah Akan Saling Membandingkan Berbanding-bandingan Umat Dengan para Nabi Apa Fungsinya? Kenapa Banyaknya umat Dijadikan sebagai Sebuah Perbandingan Kebanggaan Kenapa Nabi sampai Mengharapkan Sangat Mengharap Agar Umat Beliau menjadi Umat Yang terbesar Karena Beliau Mendapat Tugas Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang Rasul Sebagai seorang Nabi Untuk Mengajak Manusia Mengikrarkan Melantunkan Ibadah Mengikrarkan Tauhid Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang itu Merupakan Fungsi Dari Ciptakan Manusia Serulah Manusia Untuk Berbondong Bondong Menuju Cana Allah Dengan Cara-cara Yang bijak Sehingga Dengan Pernikahan Telahirnya Anak Keturunan Itu berarti Kita Telah Mensukseskan Misi Menjadikan Dua ini Makmur Dengan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Tujuan kita Menikah Bukan karena Kita Hiperseks Gila Haus Nafsu Tidak Selain Ibadah Selain betul Dalam pernikahan Itu ada Melampiaskan Nafsu Tetapi Ingat Dalam pernikahan Konsep Tolong Menolong Itu Nyata Suami Menolong Melindungi Melayani Membimbin Membimbing Menyantuni Istri pun demikian Melayani Membantu Mendukung Kemudian Mengabdi Kemudian Berbakti Kepada Suami Subhanallah Sehingga terciptalah Tolong Menolong Yang luar biasa Kesetiaan Yang luar biasa Karena Allah telah Ciptakan Manusia Sebagai Makhluk Yang sosial Tidak bisa Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Pasti butuh Kepada Kehadiran Orang lain Siapapun Kita Sehingga Suami Harus berpikir Bahwa Dia menjadi Suami Bukan untuk Mengeksploitasi Tapi Dia Melayani Menyantuni Melindungi Membimbing Maka itu Dalam Al-Quran Allah katakan Arijalu Kawamun Lelaki Suami itu Pemimpin Yang Bertugas Kawam Meluruskan Membimbing Istrinya Kemudian Dalam Al-Quran Allah juga Katakan Walahunna Mithlul Ladi Alainna Bil Ma'aruf Walir Rijali Alainna Darajah Kaum Wanita Itu Punya Hak Yang Harus Engkotonikan Wahai Kaum Lelaki Wahai Kaum Suami Yang Hak Wanita Itu Setimpal Dengan Kewajiban Yang Mereka Jalankan Sehingga Dalam Rumah Tangga Bukan Hanya Eksploitasi Tapi Yang Lebih Dilakukan Adalah Melayani Karena Itu Jangan Sampai Menjadi Suami Yang Hobi Menginventaris Hak Tetapi Jadilah Suami Yang Rajin Menginventaris Kewajiban Kewajiban Diri Anda Kepada Istri Kewajiban Istri Kalau Anda Sebagai Seorang Wanita Kewajiban Sebagai Seorang Istri Apa Yang Harus Lakukan Untuk Suami Sehingga Terjadi Kesetiaan Yang Berimbal Balik Karena Semangat Menikah Bukan Eksploitasi Menikah Itu Adalah Melayani Menikah Itu Adalah Melindungi Menikah Itu Adalah Untuk Memberi Bukan Mengemis Kita Menikah Bukan Untuk Mengemis Pelayanan Tetapi Kita Menikah Untuk Memberi Kedermawanan Jiwa Seorang Mumin Telah Ditanam Oleh Nabi S.A.W. Dengan Sabdanya Al-Yadul Ulyah Khayrun Menyadis Suflah Jadilah Orang Yang Senantiasa Bersemangat Memberi Lebih Dibanding Semangat Menerima Suami Tidak Sepatutnya Menjadi Suami Pengemis Suami Bermental Pengemis Yang Hanya Bisa Meminta 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 Pada Istrinya Tapi Tidak Memiliki Semangat Tidak Memiliki Dedikasi Untuk Memberi Dan Melayani Istri Pun Demikian Tidak Sepatutnya Istri Itu Hanya Mengeksploitasi Suami Apa Yang Saya Dapat Apalagi Yang Saya Harus Saya Minta Dari Suami Tetapi Istri Sepatutnya Menjadi Istri Yang Dermawan Yang Terus Melayani Dan Terus Melayani Tanpa Pamre Kenapa Karena Disanalah Terletak Surganya Disanalah Terletak Surganya Rasulullah Sallam Bersadah Kalau wanita Itu Sudah Rajin Menanaikan Solat Lima Waktu Senantiasa Berpuasa Ramadan Dan Senantiasa Tunduk Patuh Kepada Suaminya Apa Yang Terjadi Kelak Dari Kiamat Akan Dikatakan Kepadanya Silahkan Engkau Masuk Kedalam Surga Dari Pintu Surga Yang Delapan Itu Dari Manapun Engkau Suka Sebaliknya Suami Ketika Suami Hanya Bisa Mengeksploitasi Meminta Meminta Haknya Tapi Dia Tidak Respek Dia Tidak Peduli Bahkan Mungkin Dia Mengabekan Sebagian Atau Bahkan Mungkin Banyak Dari Hak Istrinya Apa Yang Terjadi Pintu Neraka Yang Terbuka Bukan Pintu Surga Yang Terbuka Rasulullah Bersabda Kafa Bil Mar Ithman An Yudai'a Menyakut Cukup Sebagai Dosa Besar Yang Akan Menjerumuskan Engkau Kedalam Neraka Bila Engkau Itu Telah Menelantarkan Nafkah Orang Yang Wajib Engkau Nafkai Dan Problem Sepakat Orang Pertama Yang Harus Dinafkah Adalah Suami Dan Istri Dan Anak Keturunan Karena Itu Jangan Jadi Suami Yang Bermental Pengemis Jangan Menjadi Istri Yang Bermental Sebagai Pengemis Jadilah Suami Jadilah Istri Yang Bermental Yadul Ulyah Tangan Berada Di atas Lebih Suka Melayani Itu Yang Digambarkan Oleh Abdul Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anu Ketika Suatu Hari Didapatkan Beliau Berdandan Cakep Ganteng Rupawan Tampan Rupawan Murid-muridnya Heran Engkau Seorang Ulama Besar Berdandan Seperti Ini Apalagi Dia Seorang Ahli Tafsir Pantaskah Seorang Ulama Besar Berdandan Perlente Sehingga Tampan Maka Abdul Abbas Memberikan Suatu Alasan Yang Sangat Menakjubkan Ini U Hibu An At Tazayyana Lim Ru'ati Kama Hibu An Tat Tazayyana Li Aku Berdandan Aku senang Berdandan Karena Aku pun senang Bila istriku Berdandan Jadi aku Berdandan Bukan Agar Engkau Puji Tapi Agar Istriku Senang Sebagaimana Kalau istriku Berdandan Tampak Cantik Celita Aku pun Senang Suatu hari Menemui Tamu Menemui Murid-muridnya Dengan Menggunakan Kain Shal Yang berwarna Merah Kemudian Janggutnya Atau Jenggotnya Meneteskan Misik Sehingga Sangat Harum Sekali Beliau Menemui Tamu Murid-murid Beliau Segera Bertanya Mah Subhanallah Engkau Mengenakan Minyak Wangi Yang Sedemikian Harum Ada Acara Apa Mau Kemana Ada Momentum Apa Sehingga Minyak Wangi Yang Engkau Kenakan Begitu Semerba Dan Engkau Penampilannya Luar Biasa Kelihatan Tampan Rupawan Apa Katanya Ini Sal yang Melekar Di Punggung Ini adalah Al-Qadu 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 Itu Baru Saja Dipakaikan Oleh Istriku Ketika Aku Tidak Keluar Istriku Yang Mendandan Dan Minyak Minyak Wangi Yang Menetes Dari Canggutku Ini Adalah Istriku Yang Memberinya Subhanallah Tentu Istri Ingin Suaminya Semerba Harum Penampilannya Tampang Subhanallah Jadi Dia Berdandan Bukan Untuk Anda Jangan Kira Bahwa Saya Berdandan Itu Karena Anda Tapi Ini Berdandan Adalah Untuk Meneruti Hasrat Istri Memuaskan Kemuan Istri Subhanallah Itulah Rumah Tangga Yang Harmonis Subhanallah Saudara Pemirsa Fatwa TV Dan keluarga Fatwa TV Dimanapun Anda Berada Sekali lagi Jangan menjadi Suami Yang Bermental Pengemis Istri Yang Bermental Pengemis Tapi Jadilah Suami Yang Bermental Dermawan Menyantuni Melindungi Melayani Sebagaimana Jadilah Istri Yang Dermawan Istri Yang Senantiasa Berorientasi Melayani Suami Memuaskan Suami Bukan Hanya Bertanya Apa Yang Telah Saya Dapat Dari Suami Di Antara Tujuan Pernikahan Yang Ini Menjadi Poin Terakhir Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Bahwa Pernikahan Itu Adalah Satu Benteng Yang Kokoh Satu Bata Yang Harus Kita Susun Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Muslim Dan Muslimah Kalau Rumah Rumah Tangga Itu Harmonis Maka Seluruh Masyarakat Pun Akan Segera Harmonis Tapi Ketika Rumah Tangga Itu Rusak Satu Rumah Tangga Rusak Satu Rumah Tangga Lagi Rusak Maka Tatanan Masyarakat Itu Pun Akan Rusak Semua Karena Itu Kita Harus Sadar Bahwa Baiknya Masyarakat Majunya Suatu Negeri Jayanya Suatu Negeri Diawali Dari Rumah Tangga Bagaimana Anda Mendidik Anak Turunan Anda Bagaimana Anda Tolong Menolong Membangun Generasi Masa Depan Anda Bukan Lagi Saatnya Ketika Menikah Anda Bukan Lagi Saatnya Untuk Berpikir Saya Mencari Kepuasan Seksual Mencari Kepuasan Ini Dan Itu Tidak Tetapi Anda Harus Berorientasi Kedepan Dari Rumah Tangga Inilah Akan Terlahir Pemimpin Pemimpin Di Masa Depan Dari Keluarga Ini Akan Terlahir Orang Orang Soleh Yang Akan Memimpin Dunia Ini Memakmurkan Dunia Dengan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Nabi Dulu Berpesan Kepada Kaum Suami Calon Suami Beliau Mengatakan Kalau Kalian Ingin Menikah Menyalurkan Nafsu Pilihlah Dimana Engkau Akan Meletakkan Benih Itu Jangan Sembarang Kau menikah Yang penting Cantik Celita Wanita Dinikahi Karena Empat Alasan Biasanya Empat Alasan Karena Kecantikan Harta Jabatan Atau Kedudukan Dan Karena Agama Kata Nabi Pilihlah Wanita Yang Beragama Teribat Yadak Ini sayang Kau akan Beruntung Karena Dari Suami Dari Wanita Yang Soleh Akan Terlahir Generasi Generasi Yang Soleh Dan Soleh Sebaliknya Demikian Pula Jangan Nikahkan Anak Anda Dengan Orang Yang Kaya Tampan Tapi Tidak Punya Agama Kalau Datang Kepadamu Lelaki Yang Agamanya Baik Nikahkan Dia Terima Lamarannya Karena Dari Mereka Terlahir Generasi Generasi Yang Soleh Ya Kananya Saudaraku Seiman Dan Saakidah Keluarga Fatwa TV Dimana pun Anda Berada Generasi Masa Depan Pemimpin Masa Depan Terletak Pada Rumah Tangga Masa Depan Negara Kita Sangat Bergantung Kepada Kesuksesan Kita Membangun Rumah Tangga Karena itu Jangan Lihat Rumah Tangga Itu Hanya Kesenangan Sesaat Tetapi Itu Adalah Kesuksesan Masa Depan Masa Depan Negara Kita Masa Depan Bangsa Kita Masa Depan Masyarakat Kita Sangat Bergantung Bagaimana Kita Menikah Bagaimana Kita Mengarungi Bahtar Rumah Tangga Sebagai Menutup Saya Berpesan Tujuan-tujuan Yang Mulia Tersebut Tidak Akan Bisa Terwujud Hanya Berbekal Dengan Modal Kekuatan Kita Kehebatan Ilmu Kita Keluasan Pengalaman Kita Tidak Semua Itu Hanya Bisa Terlaksana Dengan Pertolongan Dan Karuna Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itu Senantiasa Lantunkanlah Doa Kepada Allah Agar Allah Membenahi Rumah Tangga Kita Membenahi Anak Keturunan Kita Para Nabi Saja Berdoa Allah Berikan Aku Keturunan Yang Soleh Para Nabi Juga Berdoa Benahilah Anak Keturunanku Dan Masih Banyak Lagi Doa Dicontohkan Oleh Para Ulama Para Orang Salih Dan Para Nabi Tentunya Bagaimana Kita Harus Terus Bersandar Kepada Allah Agar Rumah Tangga Kita Betul Menjadi Beiti Jannati Wallahu Ta'ala Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.